versi . . . . . . . Konek banyak pinter tak badai dewe kak iso isin lo iso iso apa sih teman-teman pengetahuan ini tipe-tipe itu dolormu kok nuk kena kabeo bagi silik iku iku patung iku patung Tuh, anak-anak muda juga banyak yang belajar ujungannya. Kalau hidungan yang sulit itu, mereka itu kan yang sulit itu hidungan lombok itu lho Pak, yang masuk misi itu lho. Kalau dangdutnya itu semua bisa, ini, ini, yang bisa. Kalau lomboknya itu yang sulit memang cari itu, generasi itu yang agen. Belum ada ya? Belum, sampai sekarang. Ya tentunya kita mengaspresiasi apa yang sudah dilakukan untuk kesenian tradisional, khususnya seni hidung ini terhadap Jakarta loh. Maka, tadi sudah kita dengar semua, untuk anak-anak muda untuk mendukungkan channel melalui YouTube-nya. Dan ini patut dilestarikan, supaya tidak punah dan bisa dilihat oleh sepanjang masa. Ini yang harus kita aspresiasi. Oleh karena itu, kita terutama arak-arrak Surabaya, banyak berhutang budi sama beliau. Karena beliau ini adalah suatu tokoh legendaris di bidang kesenian. dan maestronya kebunan arak-arrak Surabaya. Untuk Pak Patrono, bagaimana telah diparani sama Pak Wali? Terima kasih, saya akan terus berkarya untuk kesenian daerah termasuk Lutruk. Lutruk khususnya? Kami sangat berterima kasih dan berbangga hati karena wadah kami merupakan seniman kota Surabaya. Dan saat ini, wakil wali kota sudah berkenan untuk rawuk. di mana Bapak Wali Kota berharap Bapak Kartolo selaku seniman kota Surabaya bisa melestarikan seninya melalui cara-cara yang saat ini lagi in, yaitu melalui YouTube. Di mana saat ini juga Pak Kartolo sedang merilis teknologi YouTube itu untuk sesuai dengan teknologi yang saat ini lagi in. Dengan harapan di mana di masa pandemi ini kan mengurangi untuk tatap muka. Tetapi masih ada cara lain untuk melestarikan budaya, utamanya budaya di Bapak Surabaya.